Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembara dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat yang pertama karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus Ibrani bagus memberikan nasihat perhatikan apa yang kita dengar supaya jangan terbawa oleh arus saudara ketika saya setiap pagi saya ini suka minum kopi ya dan saya pakai kopi yang tradisional yang masih ada serbuknya itu jadi saya masih perlu menyaring kopi itu supaya apa saya nggak minum kopi yang ada serbuknya sehingga lehernya agak gatel dikit saya perlu menyaringnya untuk apa? supaya kopinya clear, bersih dan saya bisa menikmati dengan baik saudara saringan, itulah hal yang penting yang saya kerjakan supaya kopinya bersih saudara hidup kita ini juga perlu ada saringan-saringan kenapa? karena apa kita dengar setiap hari itu kalau engkau tidak menyaring itu mungkin sangat mengganggu hidupmu apa yang engkau lihat kalau engkau nggak menyaring ya akan banyak memberikan gangguan apa yang engkau pikirkan, yang engkau rasakan juga perlu disaring sebab semua itu akan masuk begitu dalam hidup kita tapi kalau engkau bijaksana, engkau menyaring setiap yang engkau dengarkan yang engkau lihat, yang engkau pikirkan dan yang engkau rasakan itu yang membuat hidup kita menjadi lebih enak dan lebih nyaman orang yang tidak menyaring segala sesuatu dikatakan dalam Ibrani dia akan hanyut di bawah arus arus apa? ya itu, apa yang engkau dengar kalau orang sedang ngomong negatif, yang jelek, kau nggak saring maka itu yang sedang membawa engkau tenggelam dalamnya akibatnya apa? engkau emosi, engkau marah, engkau jengkel karena kau sedang terbawa arus kemarahan atau arus-arus yang lain arus keinginan mata mungkin kau melihat hal-hal yang negatif, yang jelek dan kau terbawa arus sana tapi orang bijaksana dia akan menyaring segala sesuatu seberdoa hari ini miliki banyak saringan dalam hidupmu supaya hidupmu lebih baik dan lebih nyaman seberdoa dengan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati